Hai saya Fathur, selamat datang di channel TripleTri Music TV Ada pendatang baru dari recording audio tools terutama di audio interface Brand legendaris seperti Solid State Logic atau SSL yang sebelumnya Sudah merilis audio interface SSL2 dan SSL2 Plus Sekarang baru aja rilis yaitu produknya terbaru SSL12 Dengan fitur utama 12 in dan 8 out Juga dengan resolusi audio 32 bit per 192 kHz Benar-benar gila ya Nanti kita bakal nge-compare perbandingannya SSL12 Dengan yang kemarin audio interface baru rilis juga Ini ada dari Audien ID44 Bantu channel kami, TripleTri Music TV Dengan cara subscribe channel ini Dan juga follow IG kita di at333musik Teman-teman yang mau beli alat recording, audio tools atau gear-gear seputar musik production Bisa ke store kita Kita buka di online shopnya Ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee Dan yang terbaru ada di TikTok Marketplace Dan kalau misalnya mau datang ke sini Silahkan aja ke Jalan Jupiter Tengah 1, nomor 22, Kota Bandung Atau kalau misalnya mau tanya-tanya seputar gear yang mau dibeli Alat yang mau dibeli, silahkan scan barcode di samping saya ini Udah langsung terhubung dengan customer service kita di WhatsApp Ini dia Audi interface SSL12 dengan 12 input dan 8 out Di dalam boxnya ada 1 unit Audi interface SSL12 Lengkap dengan USB cable C2C dan converter C2A Juga dengan manual guide SSL12nya Kemudian ada Audi interface Audien ID44 Dengan 20 in dan 24 out Di dalam boxnya ada 1 unit Audi interface Audien ID44 Lengkap dengan USB cable C2A dan C2C Ada adapter power cable lengkap dengan variasi voltage plug stackernya Serta manual guide Audien ID44 SSL12 dari Solid State Logic sudah upgrade dari seri sebelumnya Dengan penambahan channel input, output serta fitur keren lainnya SSL12 tetap mempertahankan gaya konsol yang terkesan klasik vintage dari SSL 4000 konsol Dengan memiliki knob yang berwarna di bagian atas Corak misti warna abu silver Dengan berbagai input ada di bagian belakang dan depan Bahan bagian atas dan bawah sudah rag metal Sampingnya berbahan plastik karbonat Serta bagian belakang berbahan plastik glossy Dan bobotnya sudah cukup berat Berbeda dengan SSL2 atau SSL2 Plus yang cukup ringan SSL12 memiliki 4 combo XLR atau line input di bagian belakang Dan 2 instrumen Hi-Z input di depan 4 gen knobnya terletak di atas konsol Lengkap dengan button phantom power, line input Low cut, dan LED monitor level Tidak lupa juga special button yang menjadi ciri khas SSL Yaitu 4K buttonnya SSL12 memiliki 4 line output dengan big knob warna biru Untuk adjust main output volume-nya Dan yang baru adalah headphone out-nya sudah berjumlah 2 Dengan 2 knob adjustment volume level yang terpisah Di atas konsol ada LED power indicator dari USB SSL12 tetap mempertahankan 1 MIDI in-out 5 pin-nya Ada plug USB-C dengan fitur barunya Yaitu ada button power on off Yap, gak usah cabut pasang kabel kalau mau matiin atau nyalain Ada Kensington lock Dan ini dia fitur utama yang ditambahkan di SSL12 Ada adat input supaya bisa nambah 8 channel lagi dari konsol adat preamp external ya Asik Ada 3 button baru di SSL12 yaitu button cut, alt, dan talk Atau talkback Button cut untuk mematikan output semisal ke speaker monitor Tapi headphone out akan tetap muncul audionya Button alt untuk mengkoneksikan output speaker out 3 dan 4 Button talkback untuk menghubungkan input mic yang dirouting entah ke headphone out atau output 3 dan 4 Fitur lainnya yaitu akhirnya SSL12 sudah ada fitur loopback-nya Yang sebelumnya pada SSL2 atau di SSL2 Plus belum ada Saya sering pakai fitur loopback ini untuk output dari DAO ke OBS Studio untuk input loopback-nya SSL12 sudah terintegrasi dengan SSL360 Untuk SSL Control Room Ini semacam mixer digital software Segala pengaturan dan routingnya bisa kita adjust penuh di sini Dan yang pasti parameter adjustment-nya lebih lengkap lagi di SSL360 ini Audion sebelumnya sudah merilis seri ID44 dari MK1 ke MK2 Berbeda dengan SSL12, Audion ID44 hadir dengan desain yang looks lebih kalem, minimalis, dan sederhana Tapi lebih terkesan modern Keseluruhan bahannya menggunakan rag metal dengan tema warna hitam dan abu-abu Sama halnya dengan SSL12, ID44 memiliki pengaturan crop di bagian atas, input-output di bagian belakang, dan di bagian depan ada G-Vet instrument input dan headphone out Bobotnya lebih berat dari SSL12, tapi karena berat, Audion ID44 serasa memiliki komponen audio interface yang solid ID44 memiliki 20 input dan 24 output Audion ID44 memiliki 4 combo XLR atau line input di belakang Khusus channel 1 dan 2, terdapat insert send dan return jika ingin menyambungkan ke outboard prosesor semisal kompresor Dan ada 2 instrumen G-Vet input di depan 4 gen knob-nya terletak di atas konsol lengkap dengan button phantom power, pad-10 dB, low-cut, dan LED indicator untuk signal audio dan peak Di bagian tengah device terdapat LED monitor level bagian untuk gen input ataupun main output Di bawah LED level ada LED indicator power USB Audion ID44 memiliki 4 line output dengan big knob untuk adjust main output volume-nya Ada headphone out berjumlah 2 independent out dengan 2 knob adjustment volume level yang terpisah Tapi khusus out headphone pertama terdapat dual headphone out Berbeda dengan SSL12, Audion ID44 ternyata tidak memiliki MIDI in atau out-nya Ada plug USB C, button switch power on-off, juga input power cable 12V DC 2A Ada work clock out untuk mengunci resolusi audio di berbagai software DAO maupun dengan playback utama Untuk fitur adat, Audion ID44 lebih banyak lagi dibandingkan dengan SSL12 Yaitu memiliki 2 adat input dan 2 adat output Kalau mau nambah channel pre-am lagi, cocok pakai fitur adat nih Ada 7 button kotak putih di Audion ID44 Yaitu button ID, DIM, Cut, dan Talkback Dan button output monitor seperti F1 untuk mono output, F2 untuk menyisakan room output, dan F3 untuk reverse polarity Button ID berkenaan dengan smart button Audion ID yang bisa mengontrol berbagai parameter pada desktop Button DIM dan Cut untuk programmable cut dan mematikan output semisal ke speaker monitor Tapi headphone out akan tetap muncul audionya Button Talkback untuk menghubungkan input mic dan routing ke headphone out atau output 34 Fitur yang sama dengan SSL12 yaitu fitur loopback-nya Berbeda dengan SSL12 yang terintegrasi dengan SSL360, Audion ID44 memiliki digital mixer sendiri Mengacu pada perbandingan spesifikasi parameternya, terutama di audio resolusinya Ini punya perbedaan yang cukup beda ya SSL12 dia punya resolusi audio 32 bit per 192 kHz Sedangkan Audion ID44 ini punya 24 bit per 96 kHz ya Kenapa memang beda? Oke, ini teman-teman kadang suka keliru gitu ya Jangan terlalu mengambil kualitas di antara angka yang lebih tinggi di sample rate-nya gitu Karena ada faktor penting yang menentukan kualitas audio itu jadi bagus atau enggak gitu ya Yaitu ada dari digital audio converter-nya atau analog to digital converter di AC Dan juga ada 3M-nya yang pasti Dua hal itu komponen yang penting banget untuk menentukan kualitas sound card-nya gitu ya Nah, sekarang teman-teman bisa melihat spesifikasi lengkap di antara kedua audio interface ini Silahkan Sub indo by broth3rmax Oke, untuk audio latensinya teman-teman bisa cek ya Saya pakai QBS di sini Kemudian cek driver-nya Solid State Logic ASIO driver Ini dia di 12ms ya Dan outputnya di 13ms Control panel-nya Tapi ini settingan buffer size-nya di 2048 Kemudian saya coba ke 64 Dan ini di 1.8 dan ini di 2.5 Cukup pendek ya Ini 1.8 Masih tetap juga Nah, kalau misalnya kita pindah lagi ke 256 Ini naik sedikit 2.8 Nah, jadi memang semakin samples-nya tinggi Input latency-nya semakin tinggi pula ya Oke Ini 2048 di 12 dan outputnya di 13 Oke Saya coba lagi back to 256 Dan 2.8 Tapi ini display rate-nya di 192 kHz ya Nah, sekarang kita coba pindah ke 4410 yang standar aja Dan 448 juga Jadi ini makin beda sample rate Sedikit berpengaruh juga ke latency ya Kalau di SSL ini Oke 441 dulu ya Sip Kemudian untuk buffer size-nya Kita coba ganti lagi Di 256 Ini di 7.3 dan 7.5 Kalau misalnya 48 Juga ini mirip-mirip ya Segitu Gak terlalu jomplang Jadi standarnya banyak studio yang pakai 441 Atau 448 Nah Sekarang mari ke 512 Ini udah naik di 12, dan 13, ya Millisecond 1000 Ini 20 dan 25 Makin tinggi sampelnya Makin tinggi juga input dan output latensinya Sekarang kita ke audio interface Audio ID44 untuk latensinya Kita cek dulu di bagian tab Kemudian ada ID button Diklik aja Kemudian pilih yang set asia buffernya Ini di 1024 Ini tuh di sample rate 96 kHz ya Kita coba ke 44,1 kHz Kita lalu aja mungkin ya Oke Kita cek lagi Coba di buffer size-nya itu Kita turunin ke 128 Nah ini di 4,3 4,44 Outputnya Kita naikin ya Ke 256 Naik lagi di 7,2 dan 7,4 Kemudian kita coba naikin lagi 512 Ini udah di 13, dan 13,4 Kemudian Kalau ke 1024 Ini di 24 Artinya semakin Banyak Samper rate-nya Semakin banyak pula input dan output latensinya ya Tapi kalau misalnya kita coba Ke 96 kHz Ini tuh di 44 Tapi buffer size-nya itu Dia di 4000 Nah sekarang kita ke 256 Ini di 4, ya Jadi makin gede Samper rate-nya makin kecil latensinya Gak lupa juga Ini dia bonus-bonus software Dari Audien interface SSL12 Dan Audien ID44 Jujur saya pribadi Lebih tertarik bonus software Dari SSL12 Karena hampir semua software-nya Adalah tools Yang saya butuhkan Untuk produsi musik Oke Yang pertama Dari vocal strip 2 Dan drum strip SSL plugin SSL Complete Access plugin Arcade by Output Antares Autotone Unlimited Amplitab 5 SE Native Instrument Hybrid Kiss Dan Complete Star Ableton Live Flight 11 AAS Session Bundle Melodyne Essential Samples from Loop Cloud Nah kalau produk Audien Sudah terhubung dengan bonus software Bundle pada Arc Diantaranya Cubase LE12 Cubase LE3 Retail Alice 2 Emtron Select Torpedo Wall of Sun by 2 Notes Engineering Produce Like a Pro Corsus Loop Cloud Samples Waldorf Edition 2 LE Sonar Works Sound ID Reference Dan ini merupakan hasil sampling sample audio Dari SSL 12 dengan vokal Saya menggunakan microphone Sure SM57 Ke SSL 12 channel 1 Ini belum ada perubahan button sama sekali 4K-nya belum aktif Semuanya masih dry ya Sekarang kita coba untuk masuk ke 4K button 1, 2, 3 Nah ini dia 4K button 4K button dari SSL 12 atau fitur legacy Yang menjadi ciri khas di mana Audionya lebih bright lagi Di bagian up, mid, high Dan juga di bagian mid, low sedikit ya Ya seperti ini Sekarang saya coba untuk Masukkan fitur low cut 1, 2, 3 Ini fitur low cut Dari SSL 12 Fitur low cut Fitur low cut Menurut keterangan ini bisa nyampe nge-cut 100Hz ya 100Hz Jadi ini di bagian low juga Atau high pass filter namanya gitu Oke seperti ini Sample untuk vokal Menggunakan Sure SM57 Mikrofon Dynamic Ini dia teman-teman Audio vokal sampling Menggunakan Audion ID44 Saya menggunakan microphone dynamic Sure SM57 Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Karakter vokalnya lebih bersih Dan sedikit lebih bright ya Tapi dinamikanya cukup balance Dan lebih padat Lebih padat Oke Ini ada beberapa fitur dari Audion ID44 Nanti bakal saya coba Tapi saya mau kasih tau bahwa Tag demo ini tuh Kita tidak memproses sama sekali Terutama dinamika dan EQ nya Jadi tidak ada coloring Kalau misalnya nanti ada Show audionya itu Hanya sebatas di Volume up aja Di federnya ya Kalau enggak Dinaikin aja gitu Levelnya Oke sekarang kita mulai dari Fitur minus 10 dB pad 3, 2, 1 Minus 10 dB pad Seperti ini Lebih kecil lagi Bakal mengurang gain minus 10 dB Kita matikan lagi Sekarang fitur low cut nya 3, 2, 1 Fitur low cut nya Seperti ini Terasa lebih ada yang ngecut Di bagian low nya ya Terutama dari Frekuensi 100 ke bawah Seperti ini Kemudian kita naikkan lagi Kita off lagi Seperti ini hasilnya Jadi mic preamp nya Seperti ini Kualitas dari Audion ID44 4 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 6, 5, 6, 7, 9, 10 6, 7, 10 6, 7, 10 7, 10 7, 10 7, 10 7, 11 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 9 9 10 9 10 11 11 11 11 12 13 15 11 11 12 12 12 13 12 13 13 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 17 18 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 19 19 19 20 18 18 20 19 22 22 22 22 Memang sudah terlihat jelas bahwa SSL12 ini punya look yang lebih vintage, klasik. Sementara Audion ID44 kalem tapi modern ya. Dan hasilnya juga sudah teman-teman mendengarkan barusan. Tapi izinkan saya memberi opini pribadi mengenai kedua audio interface ini gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau komen tentang pendapat hasil sound dari kedua audio interface ini, silahkan. Ini akan kita lebih sharing lagi, lebih luas ya. Oke, yang pertama dari SSL12. Dia punya karakter yang lebih vintage, warm, dan klasik gitu. Karena ada noise yang khusus atau noise yang sudah karakter dari gear-gear analog vintage gitu. Terutama di SSL12 ini. Dan yang paling saya suka di SSL12 adalah gain-nya besar juga ya. Jadi di angka 10 itu jalum jamnya sudah mengambil gain yang besar. Audion ID44 dia punya karakter yang lebih bersih. Tapi untuk gain-nya sedikit lebih kurang. Jadi kalau misalnya di angka jarum jam 10 knobnya SSL12 sudah gain-nya tinggi. Audion ID44 masih cukup di bawah dari itu ya. Jadi untuk power dari gain-nya ini SSL12 memang menang gitu. Tapi saya secara pribadi karena saya membutuhkan hasil yang lebih bersih dan tidak ada coloring seperti klasik vintage gitu ya. Ya Audion ID44. Tapi kalau misalnya karakter teman-teman lebih cocoknya di yang lebih klasik, lebih vintage, lebih warm. Saturation-nya sedikit lebih ada dan gain power-nya lebih naik lagi. SSL12 juaranya ya. Teman-teman bisa menggunakan Audion terus ini untuk prospek jangka panjang. Kenapa? Karena ada input-nya membantu banget. Kalau misalnya teman-teman mau nambah channel bisa langsung masuk ke sini. Dan teman-teman nggak akan terlalu dibingungkan dengan fitur-fitur yang ada di ID44 ataupun SSL12. Karena sudah banyak terbantu banget. Oke, jadi SSL12 dan Audion ID44 itu memang tersedia di store kita ya. Di awal saya sudah sebut marker space-nya apa aja. Semoga video review dan komparasi ini membantu teman-teman memilah mana yang cocok, mana yang oke, mana yang sesuai dengan teman-teman. Sampai jumpa lagi di video pembahasan yang lainnya. Saya Fathur, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax